Assalamualaikum cantik, ketemu lagi sama aku Ravca Di video kali ini aku bakal share soal tutorial makeup Korea Oke, kita langsung aja ke tutorial makeupnya Pertama, aku bakal semprot muka aku pake New Skin Napcha Moisturizer Mist Ke seluruh mukaku Nah, ini biar mukaku lembab Setelah kering, baru aku pakein foundation Disini aku pake foundation dari Revlon Photo Ready yang Natural Beige Aku aplikasiin ke muka, terus aku ratain Dan kali ini aku ratainnya cuma pake tangan biar kesannya lebih natural By the way, di video kali ini aku minta maaf banget Soalnya fokus dan cahayanya tuh agak kurang stabil Karena aku pake cahaya matahari Beralih ke alis Pertama, aku bakal sisir alisku dengan kuas ini Biar alisku juga keliatan lebih rapi Kemudian aku bentuk alisku menggunakan makeup forever aqua brow nomor 25 Kali ini aku membentuk alisku senatural mungkin Karena aku tau orang Korea itu gak terlalu fokus di alis Kemudian aku pake concealer dari Stila yang shade 03 Aku aplikasiin lagi pake jari-jariku biar hasilnya lebih natural dan lebih nyatu Dan kali ini aku jadiin concealer sebagai eye primer ku juga Buat eyeshadow, aku pake The Body Shop Shimmer Chips Palette Ini warna yang lucu-lucu banget Aku bakal ambil warna soft pink ini buat di bagian ujung sampai ke tengah kelopak mataku Kemudian warna silver untuk bagian tengah hingga ke pangkal kelopak mata Untuk eyeliner, aku pake drawing show dari Etude House Dan untuk di bawah mata, aku aplikasiin pake MAC Eyeliner Kemudian aku aplikasiin dari ujung hingga ke tengah untuk memberi kesan big eyes Kemudian aku ambil warna emas dari NYX A Shadow Palette Aku aplikasiin di bawah mata dari pangkal hingga ke tengah Itu buat memberikan kesan egeosal Kemudian dengan menggunakan L.A.G Pro Conceal yang tos Aku shading sedikit bagian hidungku Kemudian aku pake blush on dari Clinique Ini yang nomor 06 Kemudian aku pake powder dari Clinique yang nomor 03 Dengan beauty blender, aku taburin di bagian-bagian highlight Kemudian aku ratain menggunakan brush Setelah menjepit bulu mata, kemudian aku pake mascara The Magnum Barbie dari Maybelline Untuk bagian bibir aku pake lipstick dari Makeover, ini yang nomor 05 Untuk dapet look bibir seperti Korea Caranya pake lipstick itu cuma di bagian dalam bibir, kemudian di blend Senyum tipis, kemudian ambil brush yang udah dikasih bedak Lalu tap-tap-tap di bagian bibir kamu And you are ready Oke sekian video kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa like, jangan lupa subscribe Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Kalau menurut kalian video ini berguna buat orang lain See you in the next video And thank you for watching Bye